Assalamualaikum rekan otosecond bulan puasa sudah sebentar lagi itu tandanya juga lebaran sebentar lagi nah sekarang saya mau berburu mobil keluarga buat mudik nanti lebaran nah biar gak diburu-buru waktu sekarang huntingnya saya biar ibadah tuh khusyuk bisa fokus beribadah gitu sekarang saya sudah ada di pursa mobil palam semi di daerah Karawaci, Tangerang nah kita lihat nih apa aja mobil keluarga yang ada disini ya kalau masalah budget ya bisa menyesuaikan lah juragan yuk ya boleh pak saya mas ya saya Taman, teman bapak siapa? Pak Fan oh iya baik pak boleh ini Kijang Innof nya tahun berapa mas? ini tahun 2018 bapak oh tahun 2018 berarti masih baru ya? tergantung muda kilometernya pun masih 7.000 ini bensin atau diesel? bensin oh bensin kita dapatnya bensin matic tapi matic matic ini mau dilepas berapa mas? aku sih open 290 juta 290 juta cash nya ya sih kalau kredit mungkin beda outernya lebih murah iya mas Taman tau gak nih kalau misalnya kijang Innova tuh enaknya apa sih? Innova kalau menurut saya ya Innova tuh enak di suspensi suspensi tarikan iya bensinnya pun irit walaupun dia 2000 cc karena udah ada ecomodenya siap siap kaki kakinya pun udah enak banget buat mudik cocok ya? jangankan mudik mas touring pun cocok banget siap ini kebetulan kita pelaknya pelaknya udah racing oh udah diganti kita pelaknya udah racing jadi gagah lah gitu ini udah upgrade ke Venturer dollar juga sih oh gitu ini kalau pajaknya tau gak mas itu berapa? pajaknya coba aku ambil SNK dulu ya oh siap siap diamin dulu SNK nya nah ini mas nih pajaknya dia sekitaran 7.843.000 7.843.000 iya karena kan dia produksinya juga mobil baru sih kalau yang model lamanya mungkin murah di atas 5 jutaan gitu ini masih tangan pertama sih pak siap siap mau liat interiornya? boleh interiornya interiornya dari belakang dulu kita boleh liat dalamannya dia emang kecil om iya nah dia emang kecil kalau kita pun lipat nanti ininya dia kan bisa dilipat bisa dinaikin gini aduh nah nanti dia tinggal dinaikin yang sana tuh harus dilipat juga jadi kita gantung kesini pun bagasinya luas banget oh iya luas kalau udah dilipat ya betul ini apa nih? ini dia bagian tool kit oh tool kitnya ini kebetulan yang tadi mana yang copot nih bang oh kirain aja tapi ini mah galon masih cukup ya copper sih ya cukup iya copper masih cukup lah kalaupun isinya penuh ya betul betul sekali ini juga udah jahp pulit dia aslinya itu bludru oh aslinya bludru ini karena dia bungkus aja karena sayang kan sayang juga kalau misalnya bawa anak kecil tumpah susu iya iya kalau gak dibungkus pasti bau mas gitu kita lihat depannya boleh nah ini interior depan atau disebutnya dashboard depan lah kayak gitu-gitu mas dia metik udah triptonik juga jadi kita bisa pakai manual kalau misalnya kita dia punya pedal seatnya kesiniin kita ke daerah S-nya ini dia turun naik tuh bisa metik bisa manual udah otomatis juga dan kelebihannya juga kalau yang misalnya tipe V dia tuh disininya udah pakai digital ini belum masih G ya iya ini tipe G cuma ada ecomode-nya sama power mode jadi dia masih pakai istilahnya kalau basal otomotif itu pakai tombol kompor ini udah double blower juga nih udah double blower udah double din audionya udah enak lah iya udah android juga sih nyaman banget nih duduk di belakang bukannya nyaman lagi pak ibaratnya kayak di VV IP kelas nah selain Innova ada apa lagi tuh mas? kita di belakang itu yang tiga situ ada APV sama Pajero Sport oh boleh lihat boleh silahkan kita APV punya tahun 2011 tipe GX ini tipe GX ya? iya tipe GX Arena oh yang paling tinggi berarti ya betul yang paling tinggi ini masih manual tapi? manual ini di lepas berapa nih mas? APV ini? aku buka 95 95 kurang meriah iya kalau misalnya mau ekonomis pilihnya ini boleh lihat juga tiga seat tiga seat dengan CC 1500 mas kita punya satu andalan nih di mobil buat mudik lagi satu lagi apa tuh mas? nah ini dia Honda Freed tipe PSD 2011 ketemu lagi nih Honda Freed PSD ini katanya lagi diburu nih karena ini MPV modelnya tuh gak terlalu minibus banget jadi cocok lah buat keluarga muda apalagi udah sliding door betul dia udah double sliding door karena tipe paling tertingginya nah kita lihat dia punya sliding door dia udah di kunci juga udah otomatis yang sebelah sana juga udah otomatis enak banget kalau sliding door udah 3 seat juga tengahnya kapten seat ya iya masuk silahkan nah ini dia Freed nih mobil paling laku di Honda enak auto juragan disebutnya tuh baby Foxy di Toyotanya ini tuh kalau misalnya di Indonesia tuh sebenarnya MPV yang paling kayak mobil-mobil di Jepang sebenarnya kayak dari dashboardnya juga desainnya tuh unik banget betul dia pun udah digital iya saya udah digital dashbore aja enak banget lah bro harganya berapa nih waduh masalah harga ya buat mas aku buka di 170 deh 170 boleh banget lah murah banget kita buka PSD tahun segitu murah banget pak nah bro tau masih ada lagi gak? ada saya belum puas nih ada satu lagi apa mulus gak mulus? bukan mulus lagi ini mah ibaratnya mutiara yang terpendam apaan nih mobilnya? nih dia kita punya satu MPV baru Nissan Grand Livina Ipoh paling tinggi 2015 highway star? belum tiba kalivinya kalau highway star itu lebih tingginya dari XP ini tahun berapa? ini 2015 tahun 2015 iya kilometernya pun 30 ribu masih mulus banget tuh tahun 2015 kebetulan yang pakenya agak merawat perempuan jadi agak dia tuh ngerawat mobilnya bener-bener didandanin bener-bener tangan pertama dari baru kilometernya pun masih 30 ribu ini dilepas berapa? aku buka murah banget buat mas 140 negosiasinya di dalam di bawah 150 nih 140 juta 2015 kalau mau nego lu ke dalam aja katanya nah gini pak kita lihat deh sekarang ke interior dalamnya siap siap nah dia agak luas bagasinya kalau misalnya pengen di 2 bariskan bisa segede gini bagasi belakangnya kalaupun kita tarik dia ke belakang masih ada space nah ini masih ada space buat 3 koper 2 koper muat sih ternyata luas juga luas banget Livina dan begitu pun irit dia irit sih dia irit banget panik co liat boleh nah kita sekarang liat ke baris keduanya baris keduanya pun dia udah ada amresnya udah kayak pejabat-pejabat deh udah ada cup holder nya juga tuh buat ngaruh minuman ya iya AC pun udah disini iya 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 dan yang paling penting ini mas nah tv nya udah ada tv nya itu dari sananya udah ada bawaannya bawaannya jadi kita kalau nonton DVD dari depan dia koningin kesini nonton film buat anak-anak gak tau nonton apa bisa mas oh cocok banget buat yang punya anak kecil yang masih harus nonton-nonton kartun di jalan biar gak bosan oke deh mobilnya emang mulus banget siap thank you bro Tama buat informasinya siap terima kasih banyak nah kalau yang mau main kesini dimana nih lokasinya lokasinya ini kita di Palem Semih Karawaci jadi kalau misalnya dari Jakarta arah ke Tangerang itu keluar tol Karawaci aja namanya namanya ini B3M Auto oke bisa hubungi saya atau bisa hubungi nomor yang tertera di atas siap mantap sekarang dibilang saya udah ada daya stereo bu Rista ini tahun berapa ini tahun 2015 tahun 2015 kalau untuk transmisinya ini manual oh manual kalau harganya di pasir berapa 150 tapi masih bisa nego 150 tapi masih bisa nego nah Mbak Intan ini mobilionya tahun berapa ini mobilnya tahun 2016 tahun 2016 Matic atau manual Matic oh udah Matic ya ini yang tipo E paling tinggi berarti ya enggak oh masih ada yang RS ini ada RS ini disini lepas berapa ini harga bukanya 150 jadi bisa turun jadi kredit sama cash 150 juta iya nah selain itu ini ada Serena juga nih Mbak iya tahun berapa ini City City 2011 2011 Matic apa manual Matic ya wah ini nyaman juga nih buat mudik ini nyaman juga nih buat mudik ini nyaman juga nih buat mudik udah captain seat ini bagusnya untuk keluarga besar kalau jauh jalannya kan lebih nyaman oh ini dilepas berapa ini bukanya 115 115 115 juta iya jadi masih bisa nego masih bisa nego lagi nah itu selain itu ada Honda Freed sama Innova juga nah ini Freednya tahun ini Freednya tahun 2011 tahun 2011 iya Matic juga Freed semuanya Matic oh iya semuanya Matic ini yang PSD jadi yang paling atas jadi praktis enggak perlu geser-geser udah otomatis iya udah elektrik pintunya jadi ya kalau ini dilepas berapa ini bukannya 135 135 juta Honda Freed PSD ini jarang nih sempet sempet booming juga jadi orang-orang tuh sempet nyari Freed lagi itu karena jarang tuh mobil PSD tahun segitu tuh dan harganya juga sekarang udah terjangkau enggak tahu loh kalau Innova ya Matic ini Innova 2014 yang G oke bensin bensin manual atau Matic Matic juga harganya harganya 165 165 juta kalau ini masin Sanego kalau yang ini mak bukan yang ini enggak bisa dipakai buat mudik ini emang buat kebromo tapi bisa buat sambil ngangka sapi juga soalnya di belakang ada bugnya asal kuat aja ngebensinin ya soalnya boros ya betul makasih deh Mbak Intan udah ngejelasin udah kita keliling-keliling mobil-mobilnya nah itu kalau Rekan Auto Second kalau mau beli bisa ke Solid Perima di Palem Semih Serba Auto Lod 6 Blok A1 nomor 11 12 ok Terima kasih Terima kasih telah menonton